Oke, selamat datang di channel Azispi, dan hari ini gue akan share ke kalian gimana caranya buat bikin smooth zoom kayak gini, cuman pake aplikasi CapCut. Nah, disini untuk CapCut-nya gue pake CapCut versi PC dan juga versi HP, dan disini gue udah nyiapin footage di laptop gue, dan disini juga gue bakalan share juga gimana caranya buat bikin smooth zoom di aplikasi CapCut versi handphone. Nah, gimana caranya? Langsung aja kita masuk ke video tutorialnya, dan disini kita bakalan pake yang PC dulu guys. Oke, disini kita udah masuk ke CapCut versi yang ada di laptop atau di PC. Nah, disini gue juga udah masukin footage, langsung aja kita coba bikin gimana caranya. Pertama, kita akan cari dulu footage yang pada bagian mana yang bakalan kita zoom guys. Disini gue bakalan coba zoom di bagian ini guys, kita potong dulu yang ini. Nah, shortcut-nya untuk potong itu biar mudah. Disini kalian klik aja key ya, nah kayak gini. Kemudian kita, kalau motong pada bagian kanan kita klik W, nah kayak gini. Disini gue udah punya, kayaknya ini kurang guys. Gue akan coba lihat lagi yang lain, karena ini sebenarnya udah diedit gitu guys. Nah, kita coba lihat yang lain. Oke, disini gue udah dapet footage yang bakalan kita gunain. Nah, caranya pertama disini kita zoom dulu, kalau yang ada di PC ya. Kita zoom dulu, dan disini kalian pilih pada bagian mana yang mau kita zoom in. Mau kita smooth zoom ya. Nah, pertama-tama disini kan ada yang namanya basic, video basic. Disini ada position dan juga size. Nah, kita klik pada bagian keyframe yang scale ini, jangan semuanya. Kemudian disini kalian pake ini, pake yang ada di keyboard, kalian geser sampai 10 ya. Satu, kita hitung dari keyframenya yang pertama. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Nah, kayak gitu. Ini 10 frame ya. Nah, 10 frame kayak gini. Lalu disini kalian klik lagi yang pada bagian scale ini. Nah, tinggal disini kalian scale aja sampai, terserah kalian mau 30 atau berapa. Disini gue pakainya 30. Lalu disini biar smooth, ini kan masih kayak biasa-biasa aja kan. Nah, kayak gitu kan kurang bagus gitu. Nah, caranya kalian klik lagi. Ini kan ada di keyboard, ini kan ada ini kan guys. Nah, ini kalian sampai ke 4, frame ke 4. Mundurin sampai frame ke 4. Satu, dua, tiga, empat. Nah, kayak gitu. Kemudian disini kalian klik lagi pada bagian keyframe yang scale ini. Nah, kayak gitu. Lalu yang bagian sini ini pasti 5. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, kayak gitu. Yang pokoknya yang bagian sini ini lebih sedikit. Dan yang bagian sini ini lebih panjang gitu. Nah, lalu pada bagian yang frame ini. Yang frame tengah-tengah ini. Kalian kurangin. Kurangin frame-nya menjadi sekitar 10 guys. Nah, jadinya ini lebih. Nah, kayak gitu. Lebih, whoosh gitu guys. Lebih, apa ya. Lebih, kayak menonjol gitu. Nah, kalau disini sekiranya kalian kurang cepat. Disini untuk keyframe-nya juga bisa kalian pindah. Kita pindah satu frame kayak gini. Nah, kita pindah satu frame kayak gini juga bisa. Dan kita coba lihat. Nah, jadi dia itu lebih, lebih smooth gitu guys. Lebih, whoosh-nya itu lebih kerasa gitu. Nah, kalian coba lihat. Nah, kayak gitu lebih, lebih, lebih kerasa gitu guys. Ketimbang kalau ini kita hilangin yang bagian tengah ini. Kalian coba lihat. Nah, itu lebih kayak kaku gitu. Nah, kayak gitu. Nah, tapi kalau dikasih yang bagian tengah ini. Yang sini tadi 110. Lalu yang sini 130. Dan yang sini 100. Ini bakal lebih menonjol gitu. Nah, jadi caranya itu gitu guys. Caranya super easy banget. Super gampang banget. Dan kalau udah jadi tinggalkan export. Lalu di sini kita akan coba pakai CapCut yang ada di handphone guys. Nah, kalau CapCut versi handphone. Di sini lebih mudah banget caranya guys. Caranya di sini kalian perbesar aja sampai full kayak gini. Timeline-nya ya. Kalian perbesar sampai benar-benar mentok. Sampai nggak ada skill lagi. Nah, di sini kalian tinggal kasih aja keyframe di bagian sini. Lalu kalian geser terus sampai keyframe yang ini ke bagian pojok HP yang paling sini. Nah, kayak gitu. Kemudian yang bagian sini kita tambahin. Nah, tinggal di sini yang keyframe bagian kanan. Kita perbesar aja kayak gini. Lalu di bagian tengah-tengah sini. Kalian pastikan ke bagian tengah-tengah kayak gini. Lalu kalian geser tool pada bagian bawah ini. Kemudian kalian cari yang bernama grafik. Nah, ini saran gue untuk grafiknya. Kalian pakai keluar 1 atau keluar 2. Tergantung kalian. Tapi biasanya di sini gue pakai keluar 1. Atau kalian juga bisa pakai keluar 2 ini juga bisa. Tapi yang lebih sering gue gunakan kalau di CapCut di HP itu biasanya keluar 1 ini. Dan smooth zoom kalian auto udah jadi guys. Nah, kayak gitu jadinya. Nah, kalau kalian pengen lebih lambat. Nah, di sini kalian bisa pakai yang keluar 2. Nah, kayak gini. Nah, lebih semut kayak gini guys. Dan di sini gue mau coba nggak pakaiin grafik. Nah, jadinya kayak biasa aja gitu guys. Nah, kayak gitu. Nah, kalau pakai grafik jadinya kayak gini. Nah, lebih mudah banget kan kalau pakai CapCut versi yang ada di HP. Besok langsung aja kalian praktekin guys. Nah, gimana? Gampang banget kan? Sekarang udah paham kan gimana caranya buat bikin smooth zoom pakai CapCut yang ada di PC. Sama CapCut yang ada di handphone. Mungkin gitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe di bawah. Dan jangan lupa kalian komentar. Kalau kalian mau tanya-tanya atau kalian mau request untuk next tutorial. Bisa langsung aja kalian tulis di kolom komentar.